Intro Dalam rangka mewadahi, minat serta meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap bahasa dan budaya Jepang, himpunan mahasiswa program studi sastra Jepang Universitas Udayana Bali kembali menggelar The Japan Festival of Udayana atau yang biasa disebut dengan Dejavo. Mengambil lokasi digong perdamaian Kertalangu, Jalan Bypass Ngurah Rai, Kesimanden Pasar, event tahunan yang telah menginjak tahun ke-7 ini digelar selama 2 hari hingga 18 November 2018. Dejavo 7 kali ini mengangkat tema Kounamatsuri atau Festival Keberuntungan karena dalam kepercayaan masyarakat Jepang, angka 7 dianggap membawa keberuntungan. Tak hanya sekedar festival, Dejavo 7 juga menggelar perlombaan baik akademik maupun non-akademik. Untuk event Dejavo ini berlangsung selama 2 hari. Untuk hari pertama itu berlangsung kegiatan lomba berfokus untuk lomba akademis seperti lomba menulis kurus Jepang atau kanak. Ada lomba storytelling atau bercerita dalam bahasa Jepang. Ada juga lomba majalah hinding. Kemudian juga ada lomba yang bersebut dengan akademis seperti lomba menggambar fun art. Ada lomba band Anisong yang sudah berlangsung tanggal 11 November lalu. Juga ada lomba cosplay yang berlangsung pada hari kedua yakni pada saat kegiatan festival budaya yang ini. Nah jadi mengapa kita mengangkat tema yang berhubungan dengan keberuntungan? Karena Dejavo sudah menginjak kali ke 7 dan kita ketahui bahwa 7 itu dipercaya sebagai angka yang memiliki penuh makna beruntungan. Jadi kita menginginkan agar Dejavo ketujuh ini memberikan banyak keberuntungan terhadap panitia itu sendiri dan juga pada pengunjung yang datang. Untuk bintang tamu kali ini kita menghadirkan Redshift. Dia berbapakan DJ yang meremix lagu-lagu dari Vokaloid dan juga band Jepang. Ada opening dan ending anime seperti itu. Jadi dia datang dari Jakarta kami menginginkan untuk mengisi acara di Dejavo sempat kali ini. Yang kami ingin capai dari kegiatan ini agar Dejavo bisa dikenal oleh masyarakat yang lebih luas. Kemudian kami juga menginginkan agar perlombaannya ada di Dejavo ini tidak hanya sebatas di Bali. Jadi kami juga ingin agar skup dari perlombaan ini bisa mencapai skala nasional dan bahkan internasional. Jadi dengan event dari Dejavo sebelumnya, Dejavo yang pernah ada sebelumnya ini, yang pertama pasti bedanya itu pada tema dan konsep. Kemudian kami juga menggunakan dekorasi yang berbeda dan juga sistem yang berbeda. Selain itu juga dari dekorasi kita menghadirkan 7 spot spesial untuk bisa mengambil foto. Tidak seperti sebutnya, hanya di fotobood. Jadi di sini kita juga bisa mengambil foto di Tori atau terbang Jepang itu. Di Takemichi atau Jalan Bambu tersebut. Juga ada di fotobood itu sendiri seperti sebutnya. Pohon suru itu merupakan pohon yang berisikan gantungan-gantungan origami berbentuk pangau. Ada fukinagashi merupakan hiasan Jepang berbentuk bola-bola tersebut. Ada koinobori merupakan layangan Jepang berbentuk ikan dan juga ada pohon sakura. Jadi dari Dejavo ini sebenarnya tidak hanya menyasar para kaum-kaum muda saja. Jadi kami juga ingin agar masyarakat umum terutama mungkin dari mereka yang memiliki ketertarikan dengan Jepang. Atau para masyarakat yang ingin mencoba hal yang berkaitan dengan Jepang ini bisa bergabung untuk memeriahkan Dejavo. Kegiatan ini turut didukung dengan band performance, cosplay performance, stun komunitas, stun kuliner, stun games, stun yukata atau pakaian khas Jepang. Serta obake yashiki atau rumah hantu ala Jepang. Diharapkan kedepannya kegiatan ini dapat digelar dengan cakupan yang lebih luas. Tidak hanya skala nasional namun juga internasional. Yuk subscribe akun Youtube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.